wih di tokohi Gus Dur kecewa di tokohi Mbak Sim kecewa tokohi Pak Karno kecewa saya memilih tokoh Sopo kita yang jembar dada saya itu tidak pernah mengkritik SBC sebagai presiden kalau mengkritik ya dia punya kebijakan apa saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa di presiden Soekarno ini saya uang ya kecewa uang yang seri Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 gigit bulingnya Soekarno ya lewat demo nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa ya dipecat lewat demo lewat power people itu presidennya Habibie ya kecewa kalau sedihlah Habibie ada luguh tenanannya kita ada pemilu, kita ada presiden transisi kita ada pemilu, kita ada presiden transisi jadi kita ada pemilu, kita ada presiden transisi umumnya presiden tidak dijamin konstitusi kita ada presiden yang akan sedihlah mau ada persiapan pemilu mereka ada presiden trans mereka ada presiden trans mereka ada mahasiswa, mereka ada pakar-pakar kamu tidak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden jadi saya berpikir ke transisi mereka ada fatwa penting ke transisi mereka ada yang sangat baik seperti itu mereka hanya akan sempat pecat mereka tidak akan kecewa mereka 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 akan kecewa orang tidak lagi putus asa itu sudah mengelakkan saya kalau zaman di nece apik, seneng apik ini saya bolak-balik saya mau ngaji saya dulu kalau ngaji sampai santri-santri masalah utama kita sebagai orang salaf ini tradisi syukur itu tidak ada saya mau nganti seperti ini saya mau bolak-balik matur sampai santri-santri saya ingin saya bisa syukur saja santri saya bisa syukur akhirnya rata aku santri masalah kita ini gampang ngeluh saya mau ngaji, saya jujur mau ini sampai contoh atau urusan kita ini sebagai kia itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita kita yang harus mentradisikan itu tidak kita toleransi kita harus mentradisikan syukur karena ayatnya jelas Allah itu rabu wakal nyiksa kue selagi ini kue jadi tradisi syukur kalau tidak bisa melihatnya, kalau tidak bisa susah tapi kita sebagai orang mu'min itu harus berlatih syukur harus dilatih terus bahkan ada ayat yang ekstrim fad taqwa halakallakum tak syukur kalau itu takwa, jadi orang syukur jadi takwa, jadi orang syukur jadi orang ayatnya fad taqwa halakallakum tak syukur kalau itu takwa, jadi orang syukur karena kalau tidak syukur itu begitu kalau tidak ada yang ngomong ente, kalau jadi orang saya akan melihatnya akan melihatnya saya akan melihat itu orang ini enak cilik jenis-jenis cilik tersyukur saya akan melihatnya kalau anak mereka bisa melihatnya bukan-bukan anak-anak dipandai di pangeran dan saya akan melihatnya saya akan melihatnya jadi saya diserangkan anak-anak kebenaran jadi anak-anak cilik saya akan dipatahkan di pengeran saya tidak usah begitu anak-anak syukur karena itu pewaris kita saya tidak sumpah saya bisa hiburan dengan anak bahwa kita kadang ribet mengurusi cawi itu kan basah riah sekali kita ribet tapi jangan mengeluh saya anak SSD SMP saya juga bisa sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah, bayar saya anak merosak sekolah ada di dalam gelandangan ada di dalam gelandangan anak sekolah ini ada di gelandangan ini anak-anak ini yang modern karena itu tadi sampai Quran mengkritik kita ini mudah kegabat di tokohnya Gus Dur kecewa di tokohnya Basim kecewa tokohnya Pak Karno kecewa kita yang memilih tokoh Sopo di tokohnya Awam Dewi kita yang jembar dada saya itu tidak pernah mengkritik SMP sebagai presiden kalau mengkritik ya dia punya kebijakan apa saya ada contoh saya kritik tapi saya sebut halnya apa di presidennya Soekarno ini orang yang kecewa orang yang saya repak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 gigit bulingnya Soekarno ya lewat demo nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa ya dipecat lewat demo lewat power people di presidennya Habibie ya kecewa kalau sedih lah lagi di luar tenangannya dia ada pemilu dia itu presiden transi si jadi dia ada pemilu dia itu presiden transisi umumnya presiden tidak dijamin konstitusi kalau ada presiden yang akan sedih lah mau ada persiapan pemilu pemilu dia itu presiden trans saya akan memberikan warning dari mahasiswa dari pakar-pakar kamu tidak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden terus saya akan berpengar kekitaran sisi oleh fatwa penting kekitaran sisi oh cengkem orang yang berbari kalau bareng dikenti gustur ya kecewa meneh dipecat sama kawati orang yang sempat mecat kekitaran dewa mereka sedih lah rasa dipecat kekitaran lahan dewa ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan sampai NO kecewa sampai Muhammadiyah kecewa sampai apa saja kecewa oh itu mental-mental cinta kita harus mudah syukur bahkan ancaman yang Al-Qur'an ada ternyata dengan sudah mengaku tidak menyukur tidak ditambahkan sehingga tidak menyukur tidak menyukur tidak menambahkan tidak menyukur jadi tidak syukur ditambahkan tidak menyukur istilah Al-Quran ekstrim tidak menyukur karena tidak menyukur saya tidak menyukur saksi saya saya coba sekarang orang-orang yang stress yang tidak sedang yang sedang yang tidak membagi repot saya tidak menyukur berasa kau merupakan merupakan tokoh merupakan fenomena social apaannya dan realtà memang salah sepertinya itu loh pilih di sana saya salah tahu orang orang berpikir tapi saya tetap setuju saya sebagai pribadi saya masih memilih N.O dan muhammadiyah maka saya memilih yang besar saya memang memilih Goallcar bukan apa-apa kita ini butuh stabilitas butuh mainstremb butuh sesuatu yang dimaklumi orang baik banyak karena aslul mongkar saya sering baca kitab-kitab hadis aslul mongkar artinya sesuatu yang asing al-ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing Sebab itu kita mengikuti yang al-makruf Al-makruf adalah sesuatu yang menjadi mainstream Yang umumnya Ya kita mungkin tidak anti Misalnya NO ya banyak salahnya Muhammadiyah banyak salahnya Misalnya kamu kecewa Terus melok kelompok ikhwanul muslimin Atau melok kelompok FBI Atau melok kelompok yang aneh-aneh Mungkin mereka benar dalam satu dua hal Yang mereka perjuangkan mungkin benar Tapi sebuah organisasi tentu Tidak bisa mengacu hanya satu dua hal Misalnya FBI Dalam hal nahi mongkar Mungkin kita simpati Tapi mau seuripi organisasi Kegiatannya nuduh itu Lah kapan oleh mulang ikhrok Kapan oleh mulang kira Nanti Organisasi butuh TPK TPA Butuh mulang ikhrok Butuh mulang kira Lah kapan oleh istiho Sana mendingan Tuduk-tuduk Nah misalnya Ya kita simpati Jujur saja dalam hal ini Kita respek Itu saja Itu saja atas nama negara hukum Kita harus mengikuti prosedur Hukum Kita tidak benci Kita terima kasih Ada orang yang berani melawan kemongkaran Tapi sebutkan Apa halnya Jangan kemudian kecewa Terus kecewa sama NU Langsung organisasi FB Itu beda Kalau sampai lintas begitu Beda Mungkin sampai kecewa dengan Kia Itu disebutkan halnya Mungkin Kia punya watak yang tidak benar Dalam hal ekonomi Mungkin orang sejam sengok kerja Jadi ini fatwa Terus fatwa Sampai jam sengok sampai jam bapak Orang gunta ganti Tamu ini ganti Ganti Ya mungkin kita tidak cocok Dari segi tradisi itu Saya mengambil sebagai Kia Mungkin saya senang Ditamu jam sengok sampai jam bapak Biar orang punya tradisi kerja Kalau orang menanggur Jadi senang Ini agak jahiliyah Apa yang dituruti Apa yang jahiliyah Apa yang jahiliyah Faham? Ini yang tidak saya lajarnya Pokoknya saya harus berlatih syukur Kalau tidak syukur itu tadi Sampai pengeran mengancam Sampai pengeran mengancam Tidak jahili Tidak jahili Coba saya pikir saja Kalau tidak syukur Dalam hidup berbangsa Sekarang orang Kelanganan Faham Soekarnoisme Padahal zaman Pak Karto dulu Berangkatnya Turunnya juga diturun Diturunkan Karena kecewa Pak Karto diturunkan Karena kecewa Ya kita kecewa itu Tidak ada selesainya Saya seperti kecewa Bapak Saya menghantikan ini Ke Bapak 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 Saya menghantikan dari orang awam Bapak 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 Sebab itu Pengeran mengancam Tidak 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 Saya itu Meskipun Saya itu Penganut Fanatik Penganut fanatik Faham isek Faham isek Faham senang Pengeran Bayi bawah disek Seorang anak Bapak Sampai Seorangnya Semarter Dari segi mereka pengaruh kita Kita Semaranya Maaf Dan Seorangya Bapak Bapak Sampai Bapak Bapak Debata Bapak Melatih diri Bahwa Kita Bapak Bapak rear став Kalau Tidak Bapak Ini Selamat nasibnya di gede-gede sama dewa bareng gede untuk pencelak kalau misalnya santri bareng kodok gede ini di pengaruh itu ini kampanye B3 ini kampanye PKB atau walian ini PKB santri ini akhirnya aduh fatwa ini raman pak atau rana takut yang ada di menati apakah itu ada di tempat untuk santri ini partai ini aneh-aneh aneh pada pds pds mungkin nonton kaget apa partai ini apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa atas nama santri gagal tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan ini ini yang ini BKB, P3, PAN, PDIP itu kan masih lumayan itu tidak apa-apa kamu harus siap karena dalam paham isek dalam paham isek seksa terbesar bagi seorang mu'men itu yang ada di tempat dari pangeran pada hadis kudsi yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat jadi abad-abad itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman tidak merasa asik dan munajat dari pangeran sebab itu Rasulullah yang ada di tempat apa yang beritahu yang mereka merasa melakukan iman tidak mempulai sukses dimulai dari tidak meluhi dan mudah karena saya mulai jenis yang berjalan jauh seperti jenis yang berjalan jelas kalau kurang lagi jelas dia juga jelas salam template oleh Takau Pi Rho Rapan Tidak apalah kamu ambilr oh kamu sudah berjalan jauh benar berjalan jauh gajinya jelas tapi loyalitasnya tidak jelas seorang tiberlaku mati masih saya seperti mati demi dosen yang mengeluh pisan di buju ayu semuanya tidak tidak di buju ayu jauh misalnya diseneng uang kamu tibujuknya seorang yang banyak, dibujuk diangkat terkungkung terus oleh siksa ku mereka mesti sering di lapuri kalian pengetahuan angkatan perempuan dianggapkan usai siksa dan bahwa itu masalah misalnya raks척 aja ada yang raks척 pengecera ada yang dikrempian ada yang data ada yang raks척 sana ada yang narkota bagaimana iya biasa seakan saja mereka sampai kejadian mereka akan berbicara mereka akan berbicara tidak salah ya karena apa kalau saya ngeluh itu rawan tidak suka akhirnya kita ngeluh itu yang repot itu saya pilih malam, seorang yang tidak saya ngeluh itu yang saya minta maaf sama bini mati rabbi kan apa kalau tidak ngeluh yang lakukan pada diri tidak akan ada diri tidak akan ada diri tidak akan ada diri tapi saya sangat suka, saya pilih tidak, saya minta maaf, saya minta maaf, saya tidak mau menyerang Anda saja saya tidak mengirang Anda yang nyaman-nyaman saja ya bukan keangkuan memang begitu, Tuhan mengajarkan kita begitu, anak yang tidak jangan ini apa aku itu menurut penyangkaan yang kawulaku sehingga ada cerita yang ada yang rokok ini waktu yang alim soleh dilepaskan suaranya kita kaya pangeran itu adalah roh melepaskan suaranya kita senang ibadah, senang apa, senang apa terus mengelepaskan rokok, tidak menghargai aku tidak ada pangeran karena mengandalkan amal ini waktu tiang sudah di amal sampai dilepaskan rokok, jadi pangeran difoniskan rokok orang difoniskan rokok, terus ada yang mengelepaskan rokok dia berpikir melengah, tidak menghargai melengah saya tidak pernah menduga ya Allah kalau sampai sesadis ini orang berpikirnya terbersih di kiraan kulau karena sesadis ini sejahat akhirnya saya berpikir lagi di suaranya kiraan kulau ini? saya ketika ketika itu dosa zbita berpikir lagi itu bisa kembali saya tidak pernah menghargai saya rekaan ke anak-anak jadi orang yang pernah menandakan karena ke anak-anak yang berpikir mereka ada orang yang pernah mengajikan saya kembali ke sultan, sekarang anda adalah perempuan saya kembali ke bupat, saya berpikir saya berpikir lagi di pejabat, ini pejabat ini adalah pejuang namun perempuan kalau yang ditawari pengurus NU dan keraguan dan kerembang berarti pengurus NU yang jelas aku NU raksa pengurus pengurusnya pengirahan ngajarnya ilmu ini apa? pengirahan dalam kitab-kitab begitu banyak sekali cerita betapa pentingnya khusus lutan kepada Allah sampai itu tadi ketika harus jelas-jelas ini faris neraka melengak melengak itu udah kecewa kecewa pengirahan sih disontok gak sesak di situ saya itu gak pernah ngira kalau jeneng anak-an sesuatu langsung bawa banyak cerita-cerita secara hadir kutsi begitu yang saya meragani posisinya pengirahan itu rata-rata masih surga termasuk ceritanya dari Nabi orang rojulan mimpahnya Israel itu di seluruh warga mergau wasiat aku nak mati itu gerus ini bumi saya sudah di abu sebarangnya ngelaut nanti kan pengirahan takut luka ngantinya selalu sulit itu selalu itu sungkan mimpahnya mergau ratau ngamalah apa itu itu pengirahan dilibatkan suarga orang gampang sungkan ngantinya sungkan mimpahnya ngomong nafsiri malam maho fatahnya mimpahnya sungkan sungkan mimpahnya sungkan mimpahnya nanti ngamalah apa sungkan mimpahnya suarga anak sampa abduh 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 mati aku ngomong nangis aku gak nangis aku harus ngomong aku harus ngomong suarga ketika ditanya kenapa sampian pede begitu kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja gunanya apa kita diajari mimpahnya bismillahirrohmanirrohim itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrohman rohman ya rohman rohkim ya rohkim artinya ini yang bismillahirrohman ya bismillahirrohman bismillahirrohman yang tidak biasa salah itu ya pengeran penyepuran kita cerita tentang khikam ini kita berarti khikam ini kita berwali dengan Multazam Multazam adalah tempat mustajah karena dia wali, kita berpikir berapa wali itu berpikir? berpikir berpikir ya Allah saya hanya minta satu hal saya selamatkan diri dengan diri saya berpikir juga pilih yang menyaksworker saya bugir itu untuk merupakan tidak, kalau seperti sifat mapsur saya tidak ada tidak, saya nyear малya bahkan jika ada jalan tonton tidak terlalu buat jadi kita harus begitu kita toat, kita tetap menjauhi zina menjauhi maksiat, kita toat tapi karena sungkan penge bukan karena takut pengeeran ke Hitler, tidak salah tidak salah, tidak salah, tidak kita tidak maksiat bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan senang nyoal, senang kecangkeman senang ribet itu tidak kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan jadi kita takut karena menghormati posisinya pengeeran bukan karena kita takut pengeeran kecangkeman senangnya kalau KPK, sidik-sidik tidak usah begitu kita itu asik dengan Tuhan itu karena menghormati posisi pengeeran saya itu bayangkan nandekan nyolong atau zinon nandekan itu tidak pedih ini buat dosa ini zinon atau nyolong saya itu pedih terus tidak nyaman kumpul pengeeran itu saja ya Allah saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan jadi saya itu melihat maksiat itu seperti saya itu ya begitu saya itu menghormati Allah, menghormati maksiat itu saya itu tidak asik dengan jenengan ya Allah jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan saya itu setuju masjid-masjid yang seperti di hikam seperti di ihya, di jes tiga itu ada kitabul iski isek, sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan orang menurut ulama ini ulamarank Sufi uży aku sama temengku terserah yang itu harus menurut ulama ini, terserah yang bikin ya asyik pengiraan badan itu ya sholat tak ada hari ini pun karena inti daripada munajat itu adalah atadzaldubillah wataan nasbillah al istiqnazbillah walaupun nyaman dengan Tuhan seorang sufi itu kalau dia itu boleh waktu singgup dia itu sepatutnya ayna mulukul arti fihajiladza jadi enak jadi rojo jadi ini aku janggal, kalau dari rojo kalau enak nung pak mersi presiden kalau enak nung pak mersi di pun jadi orang suka karena aku tidak tahu enak jadi orang mu'men maksudnya aku beda enak jadi orang mu'men enak ini nyaman buat penge pengiraan sama ada di kitab kita ada di ta'alim sekalipun ada cerita ayna mulukul arti fihajiladza jadi rojo-rojo enak ini jadi rojo enak ini jadi orang suka gak ngalahnya nikmatku ini jadi aku lakukan sakit jadi orang suka jadi orang suka jadi orang suka pengiraan itu saya pun punya kakak wakil bubati saya kenal sama menteri tapi kalau aku merosok jadi menteri itu biasa selagi aku suka senang pengiraan itu enak makanya istilahnya nabi iman itu harus ada rasanya mungkin kamu iman secara intelektual santri-santri ya iman secara intelektual tapi murni kering itu iman tidak pengiraan itu ada di alam mutakhayir wakil lu mutakhayir hadis wal hadislah muda ayakun amin moh itu jadi iman kering jadi ada pengiraan itu percaya mereka alam mutakhayir yang mutakhayir itu barang hadis nah hadis itu nabi tidak pernah mengajarkan begitu iman itu harus sampai harus ada rasa rasanya tidak rasanya iman dimulai sampai nyaman bagi pengiraan sebab itu sebab itu Quran diulang-ulang wal ladhina amanu asyaddukubbal lillah kalau misi mu'min tenang itu nyaman dengan Tuhan sebab itu ini surat al-bayinah kita ingatkan menceritakan orang mu'min yang khairul bariyah innal ladhina amanu wa amli salihati walaikahum khairul bariyah ditutup orang yang takut posisi Tuhannya orang yang takut ini disebut wa amma mankho fa maqo ma rabbihi wanahan nafsa anil orang yang takut posisi Tuhan sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan nafsa anil orang yang takut orang yang takut megosongkan pengiran orang yang takut pengirian gak ếu itu harus kita Lawai meskipun tidak ucap bayar seperti ulang-ютu yang コ yeah tOLL kenapa kemudian yang duit restan kesehatan kepala mhm gaining Islam karena orang-orang yang menggunakan gunung tidak melihatnya jadi diilmati, di sari hati dari sari itu cerita kenapa milihnya dua gunung jadi Raja bisa melepuk, kursi ini dua, bisa didang didang, didang karena orang-orang yang menggunakan gunung terus didang didang tetapi ada keadaan kalau keadaan adalah saya akan mengambil keadaan Raja keadaan kalau ukuran keadaan tidak rasional misalnya tidak tapi diadaan-adaan kalau keadaan saya sudah orang-orang yang mengenggare matanya presiden saya orang-orang yang suka dan karena apa? kamu ingin sesuatu yang tidak milih kamu itu tidak rasional sudah ikutBS, kalau kalau ikut menjadi segar, zuimmer itu tidak rasional tidak rasional itu tidak rasional berani- הזה berani sudah menatah GET berani- sweaty kita sudah bertarik dengan bd Tonight karena sama-sama dengan delle daripada ke Edan ngilir yang menikmati orang lio Aduh, Edan yang menikmati diri sendiri ya, syukur-syukur, ya enak, ya tidak usah Edan itu kan malah cerokolo tidak usah ke sana lah tidak usah sampai muka gunung, pelepuk-pelepuk, ya tidak usah lah ya cukup misalnya sampai tangi jam terlalu menikmati, ya tidak menikmati ya kayak pahamnya, orang tak tahu kan, ya S.B.Z lah, tidak menikmati, itu yang menikmati, itu yang menikmati, itu yang menikmati karena adik ini presiden, tentu yang tahu ini mungkin berbagai kopi, pirang pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi yang diuruskan S.B.Z, yang saya, Alhamdulillah, yang menikmati dan adik ini, tapi ada berbagai kopi, sejauh, campur bareng itu semua kira-kira rasanya berat ya artinya kan ada S.B.Z yang menikmati kopi, saya yang menikmati kopi, saya yang menikmati kopi ya orang poligami, ya ada yang berada, misalnya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini saya berada di sini, itu ada yang berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini itu penting ya kearifan kearifan begini, untuk melatih kita supaya tetap menyukur karena saat ini penyakitnya, saya mengalami usul ya, para kia itu jangan terlatih melatih mentoleransi umat singeluh selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita kita apa dengarkan kita apa mau ngera bener di rumah untuk dididik gue sering ngonton tamu rian sering kalau jadi tamu saya ingin kapok kita amuk rian sering jadi tamu begitu sekolah jadi kamu sumpah terus berkorok ekonomi berkorok pengaruhnya temen ngalih ngurung tutup maksudnya ya aku orang imani roh diawa aduh marah tuan ciri utama orang apel mikir diri dari pengeran tahu orang pikiran diri dari manusia tahu orang iku singmah satu ngaji mereng tutup berarti kalau salah ibu itu salah jelas misalnya orang ingin ngeluh pulang iku ke surat pulang lorakabera atau di duit masih rati duit gue tak rati duit ya pirang? pirang-pirang sebenarnya duit penting penting di pengeran penting pengeran ya usb di pengeran usb soalnya rati duit ya biasa ya rati duit ya golek tapi tidak usah ngeluh ya biasa saja masalahnya itu tadi ya kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngeluh sebab itu pengeran sampai ngintikan wah amma gini amma dirobikan apa